Cinta Dan tidak bisa Dilihat dengan mata Akan tetapi bisa dirasakan Oleh hati Itu cinta Cinta itu adalah Perasaan Perasaan yang suci Dan lembut Yang merupakan Rasa kasih sayang Dan tanda Perasaan cinta Ditandainya dengan Adanya rasa rindu Kepada yang Bicin Aiknya Akan tetapi Kita harus tahu bahwa Tingkatan cinta yang paling tinggi Tingkatan cinta yang hakiki Ialah cinta Kepada Allah Mahabbatullah Menempatkan Allah Dalam hati sanubari Menjadi posisi yang pertama Di antara Yang lainnya Dan cinta kepada Allah Akan terbukti Akan tertanam Dengan Cara Di antaranya Kita Selalu Bertapakur Melihat Akan kebesaran-kebesaran Dan ciptaan-ciptaan Allah Yang tidak akan sampai Terpikir Oleh Akal sehat kita Orang yang cinta Kepada Allah Dia akan Selalu merindukannya Dengan merindukan Segala perintah-perintahnya Dan berusaha Menjauhi Segala Larangan Larangannya Disebutlah Namanya Tak Takwa Itu cinta Kepada Allah Ada tanda-tanda Cinta kepada Allah Jelas ada Ini yang harus kita ketahui Tanda-tanda Cinta Kepada Allah Itu Yang pertama Mencintai Rasulullah Di antara Tanda Seseorang Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala Adalah Adanya Rasa cinta Kepada Rasulnya Seperti Dalam surat Ali Imran Ayat 31 Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah Muhammad Jika Kamu Mencintai Allah Ikutilah Aku Rasulullah Berat Nisaya Allah Mencintaimu Dan mengampuni Dosa-dosamu Allah Maha Pengampun Dan Maha Penyayang Kenapa Kita harus mencintai Rasulullah Karena Tidak Akan Bisa Cinta Kepada Allah Tanpa Kita Mencintai Rasulullah Karena Rasulullah Merupakan Rasulnya Allah Kekasihnya Allah Dan Segala Perintah Perintah Allah Datangnya Melewati Rasulullah Maka Apapun Yang kita Lakukan Apapun Yang kita Kerjakan Harus Sesuai Dengan Apa Yang Rasul Katakan Harus Sesuai Dengan Apa Yang Rasul Kerjakan Karena Pada Hakikatnya Ketika Kita Taat Kepada Rasul Berarti Kita Cinta Kepada Allah Ketika Kita Cinta Kepada Rasulullah Berarti Kita Cinta Kepada Allah Itu yang Pertama Tanda Yang Kedua Mencintai Al Quran Seseorang Yang cinta Kepada Allah Dan Rasul Pasti Akan Cinta Kepada Al Quran Dengan Demikian Dia Akan Selalu Membaca Dan Mengamalkan Isinya Dalam Kehidupan Sehari Hari Minimalnya Saja Membacanya Jangan Sampai Kita Terlewat Untuk Membaca Al Quran Al Quran Diturunkan Oleh Allah Kepada Rasulullah Melalui Malaikat Jibril Dan Sampai Kepada Kita Sehingga Kecintaan Kepada Al Quran Akan Menumbuhkan Rasa Cinta Kepada Rasulullah Sebagai Penerima Wahyu Allah Itu Yang Kedua Yang Ketiga Tanda Cinta Kepada Allah Menjauhi Perbuatan Dosa Berusaha Dengan Cinta Kepada Allah Dengan Rasa Cinta Kepada Allah Seseorang Akan Menjadikan Dirinya Sehari Hari Berusaha Dengan Sekuat Tenaga Untuk Menghindari Perilaku Dosa Dan Maksiat Dia Berusaha Taat Kepada Allah Berpikir Sebelum Berbuat Bisi Dosa Nurek Dilakukan Itu yang Ketiga Tanda Orang Cinta Kepada Allah Dan Yang Keempat Tanda Cinta Kepada Allah Ialah Mendahulukan Perkara Yang Dicintai Oleh Allah Apapun Yang Dicintai Oleh Allah Akan Lebih Diutamakan Mereka Tidak Mempedulikan Kepentingan Dan Urusan Pribadinya Karena Sudah Melekat Dalam hati Cinta Kepada Allah Allah Mencintai Orang-orang Yang Soleh Dia Akan Berusaha Menjadi Orang Soleh Allah Mencintai Orang-orang Yang Sabar Dia Akan Menjadi Orang Yang Sabar Berusaha Allah Sesungguhnya Bersama Orang-orang Sabar Berarti Allah Mencintai Orang Sabar Maka Orang Yang Cinta Pada Allah Dia Akan Berusaha Untuk Sabar Menghadapi Apapun Yang Terjadi Yang Kelima Tanda-tanda Cinta Kepada Allah Itu Tak Gentar Menghadapi Hinaan Kecintaan Seseorang Kepada Allah Akan Menjadikannya Semakin Teguh Dalam Mengamalkan Ajaran Islam Ia Tak Menghiraukan Hinaan Tak Menghiraukan Cemohan Dan Ujaran Kebencian Dari Orang Yang Membenci Kepadanya Terpeduli Batur Rekna Hina Batur Rekna Benci Batur Rek Muji Terima Rekna Seseorang Tawa Denk Len Ali Menjadik Flora Seseorang